Intro Rabu 19 Mei 2021, Universitas Gunadharma kembali menyelenggarakan sidang terbuka promosi dokter ilmu ekonomi Universitas Gunadharma secara daring. Sidang terbuka yang digelar dalam dua sesi ini mempromosikan promovenda Trisnawati Taswin S.A.M.M. dan Rina Novianti S.A.M.M. Buku berjudul Gagasan dan Pemikiran Komunikasi Publik yang ditulis oleh Prof. Dr. Widodo Muktio dibedah oleh tiga narusumber yang sangat kompeten dalam acara bedah buku dan talk show di UGTV Sabtu 8 Mei 2021. Intro Halo pemirsa UGTV, saya Pipit Fitriah. Kembali di acara Info Kampus, aktual seputar kampus Universitas Gunadharma. Info Kampus kali ini akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di Kampus Universitas Gunadharma, yang tentunya sudah kami rangkum dari Kampus Depok, Kampus Kalimalang, dan Kampus Karawaci Universitas Gunadharma. Intro Pemirsa Rabu 19 Mei 2021, Universitas Gunadharma kembali menyelenggarakan sidang terbuka promosi doktor ilmu ekonomi Universitas Gunadharma secara daring. Promo Fenda yang berusaha mempertahankan disertasinya adalah Trisnawati Taswin, SEMM. Sidang promosi doktor di sesi yang pertama ini dipromotori oleh Prof. Dr. Insinyur Esusi Suhendra MS, dengan disertasinya yang berjudul Pengaruh Ukuran Kesehatan Keuangan Terhadap Financial Distress dengan Tingkat Resiko sebagai Pemoderasi Studi Empiris pada Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia. Selamat pagi kepada Lektor Universitas Gunadharma, Ibu Prof. Dr. Es, Margrianti SEMM, dan Bapak dan Ibu Penguji. Salam Sedastra, Ijinkanlah saya Trisnawati Taswin dengan NIM nomor 99117419 mempresentasikan disertasi saya dengan judul Pengaruh Ukuran Kesehatan Keuangan Terhadap Financial Distress dengan Tingkat Resiko sebagai Pemoderasi Studi Empiris pada Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia. Penulisan disertasi ini dibawa bimbingan promotor Ibu Prof. Dr. Insinyur Esusi Suhendra MS dan kompromotor Bapak Dr. H. Ambo Saka Hatmar SE MSI. Sebagai latar berakang, perusahaan didirikan untuk dapat beroperasi berkelanjutan secara terus menerus dan menunjukkan kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang dalam memenuhi kewajibannya serta melanjutkan usahanya. Untuk itu perusahaan harus memperhatikan kesehatan keuangannya agar dapat mengambil tindakan dari permasalahan yang dihadapi sehingga perusahaan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dari keadaan ekonomi yang tidak pasti penuh gojolak serta ketidakjelasan terutama kompleksitas masalah saat ini. Disruksi teknologi digital dan pandemi COVID-19 sehingga menjadi tantangan di industri asuransi di Indonesia khususnya jika pandemi berkelanjutan di tahun 2021 ini. Ada pun kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan operasional tergambar dalam laporan keuangan. Semakin baik going concern perusahaan maka perlaporan informasi keuangan akan semakin baik. Untuk itu perusahaan harus memperhatikan kesehatan keuangan perusahaan agar dapat memperbaiki keindahannya. Berdasarkan peraturan OJK No. 71 tentang tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan penolongan analisis early warning system, maka penilaian sehat atau tidaknya perusahaan dapat dilakukan melalui ukuran-ukuran solvabilitas, likuiditas, kecupuan investasi, dan ekuitas, yaitu dengan risk-based capital RBC, current ratio CR, rasio ketupuan investasi, RKI, dan ekuitas. Tingkat kesehatan keuangan akan tercapai dengan baik jika perusahaan dikelola secara profesional, jujur, efektif, dan efisien sesuai dengan prosedur pengelola secara standar perusahaan yang memiliki kinerja di atas rata-rata dapat dianggap telah mencapai tujuannya. Perusahaan yang tidak mampu memperbaiki kerja kinerja yang lambat laun akan mengalami kesulitan dalam menjaga kesehatan keuangannya, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan atau financial distress. Seperti diketahui beberapa tahun terakhir ini, kondisi keuangan perusahaan asuransi jiwa Indonesia mendapat perhatian publik, khususnya adalah kegagalan perusahaan asuransi berskala besar. Kegagalan perusahaan asuransi jiwa menunjukkan bahwa pemeriksaan ulang profil resiko asuransi jiwa sangat diperlukan. Selain itu, industri asuransi jiwa Indonesia, industri yang masih muda dibandingkan dengan perbankan, peraturan tentang manajemen resiko baru diterapkan pada tahun 2015. Terjadinya banyak gagal bayar pada perusahaan asuransi menunjukkan kegagalan dalam pengelolaan perusahaan asuransi jiwa karena perusahaan tidak memperhatikan resiko yang melekap pada perusahaan. Berdasarkan urayan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis ukuran kesehatan keuangan asuransi jiwa yang berdampak mempengaruhi financial success dengan tingkat resiko sebagai pemoderasi. Ada pun rumusan permasalahan dapat dirangkum sebagai berikut. Pembatasan masalah Penelitian dilakukan berdasarkan data dari perusahaan asuransi yang tercatat di OJK tahun 2015 sampai 2019 terhadap 40 perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang terdaftar di OJK dan dilakukan pada situasi sebelum terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Sedangkan unsur-unsur yang digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan asuransi adalah solvabilitas, likuiditas, tingkat resiko, kecupan investasi, dan ekuitas. Unsur variable dependent digunakan financial success dan sebagai pemoderasi digunakan tingkat resiko. Kesimpulannya dapat dikemukakan adanya pengaruh simultan ukuran kesehatan keuangan yang meliputi solvabilitas, likuiditas, tingkat resiko, kecupan investasi, dan ekuitas terhadap financial success pada perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Adanya pengaruh parsia ukuran kesehatan keuangan yang meliputi solvabilitas, likuiditas, kecupan investasi, dan ekuitas terhadap financial success pada perusahaan asuransi jiwa di Indonesia kecuali tingkat resiko tidak mempengaruhi terhadap financial success. Ketiga ada tingkat risiko memoderasi hubungan antara solvabilitas kecumpulan investasi dan ekuitas dengan finansial daripada perusahaan asuransi di Indonesia Tingkat risiko tidak memoderasi hubungan antara likuiditas dengan financial distress Sebagai saran, salah satu referensi untuk laborator di dalam membuat alat kebijakan peraturan baru Khususnya untuk peraturan kesehatan keuangan perusahaan asuransi Faktor-faktor solvabilitas, likuiditas, tingkat risiko, kecumpulan investasi dan ekuitas merupakan faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan asuransi untuk menjaga kelangsungan usahanya Lugurafer dapat memperajai masalah kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan tingkat risiko Pengukuran tingkat risiko dapat dikembangkan lebih legit dengan standar pengukuran yang lebih spesifik sesuai dengan penilaian tersendiri terhadap masing-masing jenis risiko Agar dapat dihasilkan tingkat risiko yang lebih terukur Sehingga mencerminkan keadaan risiko sebenarnya pada perusahaan asuransi jiwa Demikian presentasi saya, terima kasih Dalam sidang terbuka promosi dokter ilmu ekonomi kali ini, promovenda Trisnawati Taswin SEMM dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan oleh Rektor Universitas Gunadharma, yaitu Profesor Dr. E.S. Margianti SEMM Yang terakhir, saya ingin menanyakan Coba Anda jelaskan apa kaitan antara manajemen risiko dengan good corporate government Silahkan Sebagai diketahui, penerapan manajemen risiko dilakukan melalui beberapa proses, yaitu kecupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pemantauan risiko sistem informasi Proses-proses tersebut akan berjalan baik melalui good corporate government Karena good corporate government adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan Dengan kata lain, kaitan manajemen risiko dengan good corporate government adalah Pelaksanaan penerapan manajemen risiko akan menjadi lebih kuat Bila ada penerapan good corporate government yang dilakukan pada semua aspek bisnis dan jajaran di dalam perusahaan Selain itu, manajemen risiko mempunyai peran penting dalam menjamin terwujudnya prinsip-prinsip good corporate government di lingkung perusahaan Yaitu prinsip-prinsip transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness Ada pun secara framework, manajemen risiko dan good corporate government dapat dituangkan di dalam government risk compliance Demikian Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!